Sekarang untuk mendapatkan angka kredit kita tidak perlu lagi mengusulkan dupak yaitu daftar usul penetapan angka kredit. Caranya sangat mudah yaitu dengan klaim angka kredit mandiri bagi pejabat fungsional melalui aplikasi e-Generja PKN. Bagaimana caranya klaim? Mari menuju ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar. Sobat pembelajar sekalian, saya akan memberikan tutorial bagaimana klaim angka kredit melalui aplikasi e-Generja PKN. Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini berdasarkan Permen PAN-RB 61 tahun 2023, untuk mendapatkan angka kredit kita tidak perlu lagi repot-repot membuat dupak daftar usul penetapan angka kredit. Angka kredit itu cukup dikonversi dari predikat generja. Nah, bagaimana cara mengkonversi predikat generja menjadi angka kredit, ternyata guru bisa klaim secara mandiri. Nah, sekarang saya jelaskan bagaimana cara klaim angka kredit secara mandiri melalui aplikasi e-Generja PKN. Arahkan kursor ke angka kredit yang berada di sebelah kiri, klik saja angka kredit. Syarat untuk bisa klaim angka kredit itu ada tiga syaratnya. Pertama, sudah disingkronkan jabatan di ASN, kemudian sudah menambahkan PAK 2022, yaitu kita sudah menambahkan PAK Integrasi. Kemudian yang ketiga, atasan sudah menilai predikat kita. Jadi kalau tiga syarat itu sudah terpenuhi, maka kita bisa klaim angka kredit secara mandiri. Nah, sekarang kita coba, mana yang kita klik, klik menu tambah. Klik tambah. Nah, di sini pilih tahunnya, pilih tahun 2023. Tidak ada pilihan lain ya, karena memang ini untuk klaim tahun 2023. Nah, setelah itu di bawah SKP, pilih. Selanjutnya, pilih periode-nya. Berarti kan periode-nya ini adalah 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Periode-nya adalah baik. Kalau sudah jelas, klik pengajuan angka kredit. Nah, perhatikan di sini ya, predikatnya adalah baik ya, maka persentase predikat kerja adalah 100%. Koefisien adalah 37,5 karena jabatannya adalah guru ahli madia. Nah, kemudian di sini ada angka kredit kumulatif. Di sini tertera 328,929 ditambah 37,50 sama dengan 366,429. Nah, inilah yang menjadi angka kredit yang akan kita klaim. Nah, 328 ini itu berasal dari angka kredit integrasi. 37,50 adalah angka kredit tahun 2023 yang berasal dari konversi predikat kinerja. Nah, selanjutnya, tulis lokasi Lombok Utara ya, kebupatennya. Kemudian tanggal SK, tanggal SK, anggap tanggal 2 ya, bulan 01 tahun 2024. Nah, klik kenaikan pangkat. Nah, kalau sekaligus kenaikan jabatan, maka klik kenaikan jabatan. Karena ini mau ke 4C, ini tidak naik jabatan. Kemudian klik OK. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini masih draft ya, masih draft. Kita lihat aksinya seperti apa. Di sini ada detail, ada buat preview, ada edit, ada hapus, ada ajukan pack. Kita coba preview. Oke, setelah itu unduh preview. Nah, inilah preview angka kredit dalam bentuk draft dulu ya, dalam bentuk. Nah, ini kalau sudah, maka tinggal diajukan. Nah, sekarang bagaimana cara mengajukan? Klik aksi, kemudian ajukan PAK. Oke, saya ajukan. Apakah Anda yakin ingin mengajukan pack? Anda tidak bisa melakukan perubahan sampai pack selesai ditinjau oleh pejabat penilai kerja. Klik saja. Oke. Oke. Nah, posisinya sedang pengajuan. Nah, sekarang untuk mengecek ajuan dari bawahan, klik saja persetujuan PAK. Nah, di sini, perhatikan tadi, ada Pak Gemawan. Perhatikan di sini, ada Pak Gemawan yang tadi mengajukan pengajuan PAK. Ini ya, ini masa penilaian 2023 ya, yang ini 2022, sudah saya setujui. Jadi, yang 2022 ini adalah Pak Integrasi, yang 2023 ini adalah Pak Konversi. Klik saja detail. Kemudian bisa diunduh ya, maka setelah itu setujui. Bila sudah setujui, maka berarti selesai, berarti selesailah proses klaim angka kredit oleh guru selanjutnya disetujui oleh kepala sekolah. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Seakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.